Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini kita akan membahas untuk cara melakukan pembayaran Binjaman ada kami melalui saldo gopay Oke disini sekaligus saya akan review untuk pengembalian ataupun pembayaran ada kami di dini hari ya Disini tepat di jam 12 lebih 51 menit kita akan melakukan pembayarannya Apakah uang akan langsung masuk ataupun tidak Dan disini ini pertama kali ataupun kalau pertama saya melakukan pembayaran ada kami melalui aplikasi gopay Untuk caranya seperti ini silahkan kalian tinggal masuk ke dalam aplikasi gopay terlebih dahulu Ya saya menggunakan aplikasi gopay seperti biasa ini Lalu di halaman di ponsel yang sebelah kiri Kalian tinggal masuk ke bagian menu riwayat pinjamannya Kita akan melakukan salah satu pembayaran ataupun cicilan yang terdapat di bagian menu atas ya Nah disini ada dua pinjaman yang masih aktif Kita akan melakukan di paling atas pembayarannya Kita pilih periode saat ini di pojok kanan Ya disini sekaligus saya akan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo Disini tepat di tanggal 25 bulan 1 2024 Nah masih lama sekali ya sebenarnya Ini masih ada di tanggal 26 Desember Jadi kurang lebih masih satu bulan yang akan datang Oke disini pilih bayar periode ini langsung Nah kita akan dialakan ke halaman selanjutnya Disini silahkan kalian tinggal perhatikan ya Pilih metode pembayaran Masa berlaku kode pembayaran tersisa 23 menit Nah disini ada kode virtual akun BNI Kemudian Mandiri dan Alfamat Oke untuk ada kami hanya memiliki untuk virtual akun yang dapat kita gunakan sebagai nasabah Hanya 3 saja ya Namun yang lainnya tidak bisa digunakan Alternatifnya seperti ini untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pembayaran Dengan saldo kopai Salahkan kalian tinggal sediakan terlebih dahulu saldo yang mencukupi untuk melakukan pembayaran Disini saya sudah menyediakan kurang lebih ada saldonya 258.332 rupiah Nah disini untuk step yang perlu kalian lakukan adalah Masuk ke dalam aplikasi kopai Lalu pilih ke bagian menu transfer ya Di bagian sini menu transfer yang sudah saya beli tunjuk di aplikasi kopainya Oke lalu tinggal pilih ke bagian menu bank di bawah kiri bawah Ya silahkan kalian tinggal gunakan bank untuk penggunaan bank dari ada kami Disarankan gunakan dari bank BNI ya Untuk sekarang mungkin sedang pembayaran sistem Namun kita akan coba langsung melakukan pembayaran dini hari Kita pilih ke menu BNI disini Lalu disini kita melihat tampilan halaman seperti ini ya Nah dibawah ada riwayat transaksi ataupun transfer yang sebelumnya pernah kita lakukan Selanjutnya di halaman ini kalian tinggal ketik nama ataupun nomor rekening Di from yang tersedia disini ya Nah kalian ketikan saja disini Ketikan kode virtual akun BNI yang tertera pada aplikasi ada kami ini ya Nah 9884 Kalian ketikan seperti ini saja 9884 kemudian 4908 4908 Sorry 4908 Oke kemudian disambut lanjut 9148 9148 Lanjut kembali 7727 Nah 7727 Seperti ini ya Jadi di bawah ada menu yang muncul Transfer ke nomor rekening ini Kalian klik saja di bawah menunya Kalian klik Nah kita dialekan ke halaman seperti ini Langsung klik verifikasi saja di bawah ya Klik verifikasi di copy nya Ya kita akan melihat informasi seperti ini Ada kami ya Atas nama ada kami Dan atas nama pengguna yang tertaftar di aplikasi ada kami ya Selanjutnya tinggal isikan nominal Seperti yang tertera pada aplikasi tagian ada kami ini ya 258.000 258.332 rupiah Nominalnya sama ya Sampai digit akhir Tidak boleh dikenapkan Ataupun dibulatkan Menjadi 259.000 Tidak boleh Dan 258.000 rupiah juga tidak boleh Harus di input 258.332 rupiah Kemudian klik review transfer di bawah Oke kemudian pilih transfer langsung di bawah Nah disini gratis biaya admin ya Dari copay ini kita mendapatkan biaya admin gratis Seterusnya Jadi pengguna copay Kalian dapat melakukan transaksi gratis Hingga beberapa puluh kali Kita akan langsung Fingerprintnya disini Ataupun Masukkan pin copay ya Terkadang kalian harus meng-input pin copay nya Namun kita akan menggunakan fingerprint Seperti ini Ya pembayaran tidak bisa transfer ke bank ini Jadi untuk stepnya seperti ini ya Kalian tidak bisa melakukan transfer Bank BNI benar sekali Tepat di jam malam hari Tidak bisa transfer ke bank ini Lagi ada perbaikan di sistem banknya Coba lagi nanti ya Disini tinggal kalian tunggu ya Nanti kita akan ulang langsung Di video yang sama ini Untuk menuruskan video selanjutnya Pembayaran pinjaman ada kami Melalui saldo copay Oke disini saya melanjutkan Di jam 3 lebih 31 menit ya Di setengah 4 sore Kita langsung pilih review Bawa transfer langsung di bawah Nah kita akan langsung transfer Pilih transfer kembali 258.332 rupiah Sama ya nominalnya sama Kemudian pilih transfer langsung Nah tinggal kalian inputkan pin Ataupun fingerprint ya Disini saya menggunakan fingerprint Untuk kalian yang menggunakan pin Tinggal di input saja pinnya Nah disini sudah berhasil Oke Ya transfer sudah berhasil Ke BNI Kemudian kita akan cek ya Disini Ya disini masih di tanggal 1 ya Bulan Bulan 1 2024 Di tanggal 25 Kita akan refresh seperti ini Nah belum masuk Ya belum masuk ya 6 periode Nah disini ada kami Ada informasi Notifikasinya Oke kalau misalnya Disini Pemberitahuan Pembayaran berhasil Yang terhubung 258.332 Anda telah berhasil Kami telah terima Nah kita akan refresh Disini nanti berubah ya Ke bulan 2 Nah disini berubah Ke bulan 2 Ya begitu Untuk cara melakukan Pembayaran pinjaman Ataupun cicilan Ada kami Melalui kopai Semoga informasinya Permanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye